Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat Sadu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Tafsir Halaman Jirid 2 Halaman 90 Dengan demikian dapat kita pahami Ternyata arah kekuatan Kebangkitan bahkan kejayaan Islam Terletak pada Al-Quran Bahkan Perdana Menteri Victoria pun pernah Berbidato di hadapan parlamin Wahai saudara-saudara Jika kita ingin mengalahkan Negara-negara yang penduduknya Mayoritas Islam Maka hal utama yang harus kita lakukan adalah Bagaimana upaya kita Untuk menjauhkan mereka Dari ajaran Al-Quran Dan buta terhadap isi kendungannya Karena hanya dengan hal itu Kita mampu mengalahkan mereka Selama mereka berpegang tubuh Pada Al-Quran Selama itu pula kita akan sulit untuk mengalahkan mereka Hadirin Bidato Victoria tersebut Semakin meyakinkan kita Bahwa Al-Quran sangat penting Untuk dibaca Digali Dipahami Dan diaktualisasikan Kedalam kehidupan kita sehari-hari Sekaligus diwariskan kepada Generasi muda kita Agar kemajuan Islam Tetap tumbuh dan berkembang Pada zaman revolusi 4.0 Sebab umat lain Umat lain tertinggal Umat lain maju Karena meninggalkan ajarannya Sedangkan umat Islam tertinggal Karena meninggalkan Ajaran Al-Quran Inilah esensi Sabda Rasulullah S.A.W. Telah aku tinggalkan Dua perkara Selama berpegang teguh Pada keduanya Maka kalian Akan Maka kalian Tidak akan tersesat selamanya Yaitu Al-Quran dan Hadis Oleh karena itu Melalui momentum Lomba Tafsir Got Talent 2021 ini Saya menghimbau Wahai para pemuda dan pemudi Wahai para mahasiswa dan mahasiswi Wahai para santri dan santri wagi Mari kita Mari kita tingkatkan belajar kita Dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman Dalam kehidupan kita sehari-hari Agar tercipta generasi Quran Dan kemajuan Islam Dalam revolusi 4.0 Tetap utuh dan berkembang Demikianlah yang dapat saya sampaikan Dan dapat disimpulkan Bahwa Al-Quran sangat penting Dan Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia Dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh karena itu Jika kita menginginkan keberadaan Islam Kejayaan Islam Dalam revolusi 4.0 Tetap utuh dan berkembang Kita harus Teguh Kita harus Teguh terhadap Al-Quran dan hadis Semoga Allah SWT Memberikan kita hidayah Untuk Untuk mengajarkan dan mengamalkan Ilmu Al-Quran dan hadis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!